Intro 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 Ah Oh ya Karolin Ayah ingin bertanya Apakah kau sudah mulai libur sekolahnya? Sudah ayah Memangnya ada apa? Tidak apa-apa Ayah hanya ingin bertanya Oh ya istriku Apakah kau ingin memberitahu Karolin? Hmm Baiklah aku akan memberitahunya Baiklah Ada apa ibu? Karolin Karena sebentar lagi kamu libur Kita akan liburan musim panas Kita akan pergi ke pantai Apakah kamu menyukainya? Bagaimana menurutmu Karolin? Kita sudah lama bukan? Tidak liburan keluarga Apalagi ini sudah musim panas Kita harus liburan ke pantai Aku sangat senang ayah Hahaha Ayah sudah menduga itu Kau pasti sangat menyukainya Tentu saja ayah Kalau begitu cepatlah berkemas Kita akan segera pergi dan foto-foto di pantai Baik ayah Bagaimana menurutmu sayang? Tidak apa-apa kan? Sekali-sekali aku ajak dia keluar main Tidak masalah sayang Justru liburan keluarga itu penting Setidaknya sebulan satu kali Hmm Kau benar istriku Hmm Baiklah Karolin Apakah kau sudah selesai? Ayo kita takut ke malaman Baik ayah Aku sudah siap Aku sudah bawa alat pancing juga Astaga Baiklah kalau begitu Ayo kita langsung saja masuk ke mobil Baik ayah Yee ye liburan Yee ye liburan Hah Tidak aku sangka Akhirnya Ayah mengajakku liburan Sudah lama sekali kita tidak liburan kan ayah Kau benar sayang Sudah lama sekali Kapan ya terakhir kali? Kalau kalian Kapan terakhir kali liburan guys? Komentar di bawah ya He he Yee Ke pantai HAPPY HOLIDAY HAPPY HOLIDAY Huu huuu Ini benar-benar menyenangkan ayah Haha Selamat menikmati liburan sayang Ayo ayah Kenapa ayah tidak mau berenang? Hmm Ayah sudah tua nak Nanti rematik ya Hahaha Iya sayang Ayah akan memvideomu dari sini ya Ayo kau semangat Jangan jauh-jauh berenangnya Baik ayah Oh putri kita sudah besar ya sayang Haha Tampaknya aku sudah terlalu tua Tidak sayang Kau masih gagal perkasa kok Dan kau Kau telah menjadi suami Dan juga ayah yang hebat Hmm Apapun yang terjadi Aku lakukan semua itu Demi putri kita Kau benar Bagaimana sayang? Apakah kau lapar? Iya ayah Aku lapar Baiklah Ayah akan ambilkan makanan dan juga minuman Untuk kita semua Yeay Ayah luar biasa Ayah sudah menyiapkan segalanya Hmm Tentu saja Ini dia Ikan buntal Dan es degan Wah Keliatannya enak Hmm Ayo kita makan bersama-sama Baik ayah Ayah luar biasa Hmm Ayah makan ayam saja lah Aku mau minum es degan dulu Hmm Enak banget Ayah Lain kali Kita liburan lagi ya Bener kan ibu? Iya sayang Kalau ayahmu tidak sibuk bekerja Kita akan liburan lagi kok Seperti hari ini Hehey Terbaiklah ibu dan ayah Bagaimana? Enak tidak masakan ayah? Hmm Masakan ayah benar-benar enak Apalagi es degannya Hehe Ya sudah Kalau begitu Ayah mau masuk Kembali ke hotel terlebih dahulu ya Kamu Puas-puasinlah berenang Ya Ayah nggak mau berenang bersama aku Ayah ada kerjaan sebentar Kamu Lanjutin aja ya Ayah dan ibu Perlu kembali ke hotel Ayo sayang Baik suamiku Sebentar lagi ya Baiklah aku duluan Ayah benar-benar sibuk ya bu Begitulah ayahmu Tapi Dia sangat menyayangimu Hmm Jadi kau Pembunuh bayaran Yang sangat terkenal itu Misimu tidak ada yang gagal Semua targetmu Telah kau bunuh Apakah itu benar kau? Ya Kau tidak salah orang Itu adalah aku Heh Baiklah kalau begitu Kali ini Aku ingin menyewamu Untuk membunuh Anak dari sainganku Katakan saja Dunia memang keras Tidak suka melihat orang lain Lebih sukses daripada kita Tutup mulutmu Aku bisa saja Membayar mulutmu itu Katakan Berapa harganya Hah Jika kau sudah berani Memanggilku Seharusnya kau sudah tahu Berapa bayaran untukku Tuan Hahaha Jadi Kau tidak usah khawatir Katakan saja Siapa yang harusku bunuh Heh Baiklah kalau begitu Aku dengar Joseph dan keluarganya Sedang berliburan Di sebuah pantai di Bermuda Dan aku ingin kau Membunuh anak perempuannya Dengan begitu Dia akan sedih Wah ah ah Dan perusahaannya Akan tidak stabil Dengan begitu Akulah yang memimpin Di Bermuda ini Hah Hanya membunuh seorang perempuan saja Ya Baiklah Itu perkara yang mudah Aku akan membunuhnya Dengan secepat mungkin Hari ini juga Kau yakin bisa membunuhnya Hari ini juga Tentu saja Kalau begitu Silahkan pilih Senjata mana yang mau kau gunakan Aku pilih ini saja Dan ini Bagaimana Pilihan yang bagus Oke Baiklah Aku rasa sudah cukup Ngobrolnya Aku akan mengirimkan Buktinya Kepadamu Melalui Telepon WhatsApp Eh Baiklah Kirim fotonya Jika kau sudah membunuh Anak perempuan itu Kau bisa percayakan padaku Tuan Kau tahu kan Jika kau gagal Jangan meremehkanku Aku benar-benar senang Di liburan kali ini Aku menyukai air Itu dia Itu adalah targetku Mudah sekali Aku adalah Pemimpin Bajak Laut Nani Ternyata airnya tidak dalam Jalan Aku tertipu Hahaha Untung saja Aku tidak cedera Eh Tunggu dulu Apa yang dilakukan orang itu Dia Dia mau menembak Perempuan yang ada di sana Hei Menjauh Ada yang mengincarmu Apa yang kau katakan Untung saja Aku tepat waktu Ada apa Kenapa aku mendengar suara tembakan Ken Ada orang yang berencana membunuhmu Apa Kau tidak usah khawatir Aku akan menangkapnya Kau jangan kemana-mana Tunggu di sini Eh Tapi tunggu dulu Hei Sialan Aku tidak akan membiarkannya kabur Hei Kemari kau pembunuh Dasar pembunuh Hei Mau kemana kau Hei Eits Tidak kena Uh Heh Rasakan itu Heh Inilah akibatnya Jika kau mencoba Gadis perempuan yang sangat cantik itu Eh Ada apa ini Apakah itu pembunuhnya Yah Dia adalah orang yang mencoba menembakmu tadi Untung aku tepat waktu Memasang glue wall Terima kasih Tapi siapa orang ini Kenapa dia mencoba membunuhku Aku tidak tahu Sebaiknya Kau beritahu orang tuamu Siapa tahu mereka mengenalnya Kau benar Aku benar-benar takut Jantungku berdebar kencang sekarang Tapi sekali lagi Terima kasih Kau sudah menyelamatkan nyawaku Iya Sama-sama Ayo Kita sama-sama beritahu ayahku Eh Baiklah Ayo Jadi kau Yang telah menyelamatkan putriku Dari pembunuh bayaran Iya ayah Dialah orangnya Eh Iya tuan Saya kebetulan melihat pembunuh itu Sedang mengacungkan senjata Kepada putri anda Hmm Terima kasih banyak Berapa Uang yang kau inginkan Eh Tidak perlu tuan Saya menolongnya dengan ikhlas Jadi saya tidak perlu imbalan Benarkah Katakan saja Tidak tuan Saya tidak minta apapun Tapi Kalau boleh Apa Bolehkah saya berkenalan dengan Anak tuan Saya ingin lebih dekat dengannya Kebetulan Sepertinya kami seumuran Hmm Hanya itu saja kah Kau harus tanya langsung sama anakku Apakah Boleh kita berteman Hmm Tentu saja boleh Boleh ya ayah Hmm Kau dengar sendiri Anakku menyetujuinya Jadi Kau boleh bermain dengannya Tapi ingat Jaga nyawa anakku Terima kasih ayah Jika terjadi sesuatu padanya Kau lah yang akan kucari Anda bisa mengandalkan saya Tuan Terima kasih Ya sudah Pergilah Aku mempercayaimu Yeay Ayo kita pergi Eh Baiklah Ayo kita ke pantai Aku ingin berkenalan denganmu Baiklah Ayo Let's go Baiklah kalau begitu Perkenalkan Namaku Tatsuya Kalau kamu Hmm Namaku Karolin Senang bertemu denganmu Tatsuya Senang bertemu denganmu juga Karolin Hehehe Oh iya Kau suka main anjing gak Wah 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 Muncul dari mana anjing ini Haha Ini adalah emote Yang bisa berselancar bersama dengan anjing Hehehe Oh alah Ayo Sini Kita berselancar bersama Wah Keliatannya seru Benar kan Sayangnya emote ini tidak bisa dipakai sambil berjalan Hah Kalau begitu seruan skateboardku dong Surfboard Oh iya Kok skateboard sih Salah Salah Hehehe Oh iya Karolin Sebenarnya Aku sangat iri denganmu Kenapa Hehehe Sebenarnya Aku iri melihatmu Karena Kedua orang tuamu Benar-benar sayang sama kamu Hmm Emangnya orang tuamu kemana Hehehe Sudah Lupakan saja Intinya Kamu harus bersyukur Jika mempunyai orang tua Yang sangat sayang padamu Kau benar Aku Sudah lama Tidak pernah bertemu dengan orang tuaku Aku selalu hidup sendiri Oh Kasian banget Oh iya Karolin Aku punya pesan untukmu Jika kau bertemu dengan orang baru Kau jangan mempercayainya Kecuali Dia yang menyayangimu Hmm Apa maksudnya Aku tidak mengerti Hah Baiklah Kalau begitu Aku akan memberitahumu Apa Kau kan anaknya orang kaya Dan ayahmu pasti punya banyak musuh Dan kau Kau pasti diincar Jadi maksudmu Kau ingin membunuhku Haha Tidak seperti itu Lalu Ya Aku cuma ingin memberitahumu Kau jangan mudah percaya Dengan orang yang baru kau kenal Karena Bisa saja Dia akan membunuhmu suatu saat nanti Ah Tidak mungkin Hahaha Oh iya Aku punya trik sulap lainnya Apa itu? Aku bisa menari Bersama dengan anjingku Mana coba Aku pengen lihat Baiklah Musik Wah Itu keren Hahaha Ini dia Puncak masalahnya Apa yang kau lakukan? Maafkan aku Caroline Ini adalah tugasku Tugasku adalah Membunuhmu Apa? Aku pikir Kau orang baik Aku sudah bilang padamu Jangan langsung percaya Dengan orang yang baru kau kenal Baiklah Kau sudah kufoto Aku akan mengirimkannya pada bosku Tugasku telah selesai Dan aku akan menerima bayaran Tapi jujur Aku mencintaimu Caroline Sejak pandangan pertama Maafkan aku Ini adalah pekerjaanku Kita tidak bisa bersama Jangan tunjukkan Jangan tunjukkan Siapa dirimu sebenarnya Karena itu adalah Senjata rahasiamu Dan satu hal lagi Jangan langsung percaya Dengan orang yang baru kau kenal Caroline Caroline Anak ayah Oh tidak Ayah mendengar suara tembakan Dan ternyata Itu berasal dari sini Siapa yang melakukan ini padamu nak Ayah Ayah Aku benar-benar takut Kau tidak apa-apa nak Siapa yang melakukan ini Dimana pria itu Dia yang menembakku ayah Tapi Kenapa kau masih hidup nak Tampaknya Dia tidak menembakanku Dengan senjata beneran Dia menembakiku Dengan senjata happy birthday Jadi Sepertinya Dia sengaja menembakku Dengan senjata mainan Yang berisikan petasan Dan juga saus tomat Kemudian dia memfotoku Dan mengirimkannya Pada bosnya Jadi Seolah-olah Dia telah menyelesaikan tugasnya Dengan begitu Dia mendapatkan bayaran Jadi maksudmu Dia tidak benar-benar menembakmu Dia Iya ayah Dia tidak benar-benar menembakku Syukurlah kalau begitu Jika dia sampai berani melakukan itu Ayah tidak akan memaafkannya Ayo kita pergi nak Tempat ini sudah tidak aman Tapi ayah Tahun depan Kita liburan lagi kesini ya Baik nak Ayah Tolong Aku jatuh Maafkan ayah Tidak Kisah Dabrak Tidak 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 Sampai Tidak 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 Terima kasih.